Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan diinformasikan akan melaporkan Presiden Jokowi Dodo ke Bares Krimpolri. Hal tersebut didasari dengan adanya kerumunan yang terjadi di saat kunjungan kerja Jokowi di Maumere Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka merasa Presiden Jokowi diduga telah melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi. Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia, memberikan penjelasan. Dilansir Tribunews.com saat dikonfirmasi pada Kamis 25 Februari 2021, ia mengatakan alasan pelaporan yang akan dilakukan kepada Jokowi tersebut. Ia mengaku sangat menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tidak memberikan contoh yang baik. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dalam kabar yang sempat menjadi perbincangan, Jokowi diketahui malah terlihat berkerumun dalam kegiatan di NTT tersebut. Menurutnya, sebagian negara yang menduduki angka kematian tertinggi tak patut jika kepala negara melakukan hal tersebut. Diinformasikan sebelumnya, dalam video 30 detik yang sempat viral, Jokowi diketahui menyapa warga dengan berdiri di atas kendaraan sambil membagikan souvenir kepada warga Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!